Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Bapak Sekjen Yang saya hormati Bapak Ibu para narasumber Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan para peserta yang hadir Ini cukup banyak Kami melihat ada dari Perwakilan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Kemudian saya juga melihat dari Menko Perwakilan dari Menko Equin Kemudian Bapak Ibu para Gubernur Bupati Wali Kota DPRD seluruh Provinsi dan Kabupaten Kota Kemudian juga kami melihat dari para peserta organisasi non-pemerintah Yang khususnya menangani bidang perumahan maupun bangunan Kami lihat ada The Good Institute Kemudian ada KADIN Ada DPP REI Kemudian ada DPP HIMPERA dan ada DPP APERSI Salam sehat Mohon izin Bapak dan Ibu Bapak Dirjen Pada saat ini pada sesi pemaparan materi dan diskusi Saya ditugaskan untuk melakukan atau menjadi moderator Bapak dan Ibu kita akan mulai pada sesi diskusi dan pemaparan materi Kita lihat sudah hadir bersama kita Para narasumber Bapak Sugeng Haryono PLT Rektur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Selamat siang, selamat pagi Bapak Saya juga sudah melihat Bapak Agus Watoni PLH Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemudian saya lihat juga sudah hadir Bapak Astera Primanto Bakti Selaku Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Dan saya juga sudah melihat Bapak Yuliot Diputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan BKPM Dan yang terakhir nalasumber Kami juga sudah lihat Bapak Bobi Ali Azari Selaku Direktur Bina Penataan Bangunan Dijen Cipta Kalia Kementerian PUPR Sebagaimana arahan Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Telah diterbitkan Surat Edaran Bersama Persetujuan Bangunan Gedung pada tanggal 25 Februari 2020 Antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, dan Menteri Investasi Mudah-mudahan SEB ini sangat bermanfaat dan apa yang disampaikan Bapak Sekjen Terhadap arahnya menjadi salah satu katuk pengamanan Bagi pemerintah daerah Dan tentunya akan bermanfaat pula bagi para pengembang khususnya Yang bergerak di bidang perumahan maupun bangunan Baik Bapak dan Ibu Untuk memahami secara detil Surat Edaran Bersama PBG ini Kami akan mulai Paparan dari narasumber yang akan dimulai oleh Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah Pada saat paparan ini kami akan minta para narasumber memaparkan Kemudian baru kita diskusi Paparan kami berikan waktu 15 sampai dengan 20 menit Kemudian dilanjutkan diskusi Dan harapan kami karena ini hari Jumat Diskusi kita atau pertemuan sosialisasi SEB ini Dapat berakhir pada pukul 10.40 Demikian mungkin waktu dan tempat kami kesilakan Bapak Dirjen Untuk dapat menyampaikan materi Baik terima kasih Pak Iwan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 2 Pada Direkturat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Pak Sekjen, Pak Dirjen Keuangan Daerah, Pak Dirjen Perlindungan Keuangan Ibu Dirjen Cipta Karya, Pak Deputi, Pak Yuliot Bapak Ibu dari Kemenko Perekonomian Dari Sekretariat Kabinet Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Lembaga Bapak Ibu para Gubernur Bupati Wali Kota, Ketua DPRD Para Sekda, Kepala Perangkat Daerah yang memiliki persetujuan bangunan gedung Serta para Kepala DPM PTSP yang kami hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat teramu di kata sekalian Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Dan salam sehat untuk kita bersama Baik singkat saja kami akan menyampaikan Untuk mengantarkan kami di Kementerian Dalam Negeri Pada Dirjen Bina Bangda punya tugas utama Untuk melakukan pembinaan pada aspek pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren Yang salah satu urusan itu adalah urusan bedang pekerjaan umum dan rumahan Bapak-Ibu sekalian apabila kita melihat dari hasil SUSNAS Survei Social Ekonomi Nasional tahun 2020 Terdapat 12,75 juta backlog kepemilikan rumah Dari jumlah rumah yang tersedia sebesar 57.621 unit Oleh karena itu diperlukan pemberian stimulus atau insentif bagi sektor perumahan Pemberian insentif dimaksud bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat Di sektor industri perumahan Supaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Dan ini sebarannya paling banyak tentu saja ada di daerah Terutama kabupaten dan kota Kebijakan insentif fiskal di bidang properti Telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 103 tahun 2021 Tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit dunian Rumah SUSUN yang ditanggung pemerintah Berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 Dan kemudian diperpanjang sampai dengan bulan Juni 2022 Dengan penyesuaian besaran insentif Namun Bapak-Ibu dalam rangka pemanfaatan insentif PPN-DPT tersebut Banyak pengembang masih terkendala dalam memenuhi kelengkapan perizinan Dalam aplikasi sistem informasi kumpulan pengembang atau Sikumbang Yaitu persetujuan bangunan gedung atau PBG Sebagai pengganti dari IMP Ijin Mendirikan Bangunan Masih banyaknya permohonan PBG yang belum disetujui Atau diterbitkan oleh pemerintah daerah Menyebabkan hambatan dalam proses upload BAST Berita acara serah terima pada aplikasi Sikumbang Sebagian besar pemerintah kabupaten kota Ini sebagai lokus dari dipungutnya retribusi PBG Kecuali BEMDA GKI Jakarta Ini di entitasnya provinsi Karena kabupaten kotanya siwatan insentif Lalu sebagian besar pemerintah kabupaten kota Belum memberikan layanan penerbitan PBG Melalui aplikasi SIMBG Sinti Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Dikarenakan retribusinya 0 rupiah Dan proses penyusunan perdaya yang membutuhkan waktu cukup panjang Oleh karena itu Perlu segera mendorong pemerintah kabupaten kota Untuk melakukan percepatan Pelaksanaan persetujuan bangunan gedung Dengan menerbitkan perdaya retribusi Dan mendaftarkan akun dalam SIMBG Dengan terlaksananya percepatan pelaklayanan PBG Melalui SIMBG ini Maka dapat mendorong multiplier efek Efek berlipat yang terus Seperti bola salju kita harapkan Terutama pada sektor properti Sehingga dapat terjadi penyerapan tenaga kerja dalam skala besar Kita ingat Bapak Ibu Berita di media masa nasional Beberapa waktu yang lalu Sekitar 3 minggu lalu Jutaan buruh bangunan terancam menganggur Dan ini Sudah tadi sampaikan oleh Bapak Sekjen Ya ini terutama terkait dengan Belum diberikan persetujuan bangunan gedung Kemudian aktivitas terkait properti berhenti Maka pada sektor yang paling Basic adalah para tenaga kerja yang terancam menganggur Terutama yang buruh bangunan Oleh karena itu Melalui pertemuan ini Diharapkan nanti kita bisa tercipta Multiplay efek dan seterusnya Dan bisa menggerakkan 174 industri lainnya Yang terkait dengan properti Dan pada akhirnya akan dapat Mempercepat pemulihan perekonomian pasca pandemi Sebagai mana diketahui bahwa Di dalam undang nomor 11 tahun 2020 Tentang cipta kerja Terdapat upaya untuk penyerdahanan jenis Dan prosedur pelayanan publik Yang salah satunya adalah Perizinan perusaha di bidang perumahan di daerah Dalam rangka peningkatan ekosistem investasi Dan kegiatan perusaha tersebut Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perizinan perusaha di daerah Dilakukan penyerdhanaan persaratan dasar perizinan Hingga menjadi tiga Yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan uang Persetujuan bangunan gedung Dan persetujuan lingkungan Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati Melalui surat edaran bersama Empat menteri Antara Menteri Dalam Negeri Menteri Keuangan Menteri PUPR Dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Tentang percepatan pelaksanaan retribusi Persetujuan bangunan gedung Maka terdapat sejumlah langkah strategis Yang dapat dilakukan Oleh pemerintah daerah Yaitu satu Pemerintah daerah kabupaten kota Harus segera Melaksanakan layanan PBG Sesuai PP nomor 16 tahun 2021 Dengan membuat akun dalam SIMBG Yang kedua Penyusunan perda retribusi PBG Paling lambat Ini paling lambat Ditetapkan 5 Januari 2024 Jadi izin Ketentuan di Undang-Undang AKPT Tadi Pasal 187 Itu paling lama Berlaku selama 2 tahun Bagi yang existing Belum melakukan perubahan Perdanya Ini kalau 2 tahun Dihitung sejak Undang-Undang AKPT Maka menjadi 5 Januari Ini sudah harus ditetapkan Perda retribusi PBG Berjadi satu Dengan perda pacak Dan retribusi lainnya Selanjutnya pemerintah daerah Yang ketiga Pemerintah daerah Yang telah menetapkan perda Tentang retribusi Persetujuan bangunan gedung Sebagaimana diatur Di dalam ketentuan Pasal 347 Peraturan pemerintah nomor 16 Tahun 2021 Dapat melakukan Penguntutan retribusi Persetujuan bangunan gedung Yang keempat Pemerintah daerah Yang telah memiliki perda Tentang izin Mendirikan bangunan Atau perda IMP Sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Masih tetap Dapat melakukan Penguntutan retribusi IMP Sesampai dengan Ditetapkannya Perda pajak Dan retribusi daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan Keuangan pusat Dan daerah Yang kelima Agar Para gubernur Bupati wali kota Terutama para Bupati wali kota Ini yang terkait Persetujuan bangunan gedung Dan kalau DKI adalah gubernur Melakukan Pendelegasian Kemenangan penyelenggaraan Perizinan di daerah Kepada Kepala Dinas DBM PTSP Dinas Nanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bapak-Ibu Ijin kami Sampaikan juga Bahwa Berdasarkan data Pada aplikasi SIMBG Saat ini Terdapat 10.581 Pengajuan Persetujuan Bangunan Dulu Namun Hanya terdapat 483 PBG Yang sudah terbit Atau 4,56% Dan 31 Pengajuan PBG Yang ditolak Atau 0,29% Masih terdapat 10.067 PBG Atau 95,14% Yang masih Dalam Proses Aksi Dalam Bentuk Penerbitan Atau Penolakan Terhadap Pengajuan PBG Telah Dilakukan Oleh 28 Kabupaten Dan Kota Artinya Pak Cekjen Bapak-Ibu Sekalian Sebagian Besar Kabupaten Kota Belum Melakukan Aksi Untuk Pengajuan Penerbitan PBG Selanjutnya Dalam Rangka Percepatan Tersebut Maka Kami Dijen Bina Pembangunan Daerah Bersama Dengan Dijen Cipta Karya Kementerian PUPR Akan Melaksanakan Head-to-head Coaching Kami Akan Melakukan Pendampingan Secara Langsung Melalui Desimulasi Simbegi Kepada 101 Kabupaten Kota Prioritas Pada Tanggal 14 Maret Tahun 2022 Ini Sampai Dengan 25 Maret Tentu Saja Apalagi Tadi Kalau Kita Lihat Baru 28 Kabupaten Kota Telah Melakukan Aksi Untuk Pengajuan Simbegi Kami Pikir Demikian Materi Singkat Dari Kami Nanti Akan Dilanjutan Oleh Naras Sumber Lain Yang Akan Melihat Pada Sisi Lain Sesuai Dengan Tugas Dan Saya Kembalikan Kepada Pak Direktur SUBD2 Untuk Melanjutkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh